Masyarakat di tanah air kini tengah geram dengan berita guru sekaligus pendiri pesantren Madani Boarding School Jibiru, Yayasan Manarul Huda Antapani, Heri Wirawan, yang diketahui memperkosa 12 santrinya. Dari 12 korban, diketahui terdapat 8 korban yang sudah melahirkan anak dan 2 lainnya sedang mengandung. Kasus itu kini telah disidangkan di pengadilan negeri Bandung awal November 2021. Berikut fakta terbaru kasus Heri Wirawan. Aksi pejad yang dilakukan Heri Wirawan terjadi dalam rentan waktu tahun 2016 sampai dengan 2021. Kasus pemperkosaan tersebut terungkap setelah salah satu korban pulang ke rumah saat akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Orang tua korban rupanya melihat ada sesuatu yang berubah pada anaknya hingga diketahui anaknya hamil. Kemudian korban dan keluarga ditemani oleh kepala desa setempat melapor ke Polda, Jawa Barat. Dilansir dari kompas.com 10 Desember 2021, berdasarkan fakta di persidangan, terungkap terdakwa HW mendaftarkan 8 dari 9 bayi yang dilahirkan para korban sebagai yatim piatu. Heri lalu menggunakan para bayi sebagai alat untuk meminta sumbangan yatim piatu ke sejumlah pihak. Selain itu, para korban dipaksa dan dipekerjakan sebagai kuli bangunan saat membangun gedung pesantren di daerah Cibiru. Kini kasus pemperkosaan 12 santri yang dilakukan terdakwa HW sedang dalam proses persidangan. Dalam petikan dakwaan yang diterima, Heri dikenai pasal premier dan subsidie. Pimpinan pesantren Tafid Smadani ini diancam hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Namun, ancaman hukuman tersebut menuai kontra di masyarakat. Banyak sejumlah pihak meminta agar HW dijatuhi hukuman paling berat hingga kebiri. Terima kasih telah menonton!